dan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13 persen, sementara Thailand mencapai 18 persen dan Singapura 22 persen. Pertanyaannya, bagaimana strategi Panslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara, silakan. Terima kasih, investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain. Selain halnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menangah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru. Dalam artian, investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas, pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa aman. Cukup waktu Anda habis. Terima kasih. Mohon tenang. Mohon tenang.